Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Irwandi beserta para jajarannya melakukan kegiatan monitoring program pemberantasan sarang nyamuk di RW 03, Selurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat 19 November 2021. Irwandi menerangkan, program PSN ini sudah menyebar pada setiap minggu di delapan kecamatan yang bergerak di masing-masing RW. Dan kita berdasarkan arahan dari Kepala Kota, Pak Gubernur dan Pak Sekta bahwa ini biasanya dengan peralihan musim, sudah mulai panas, sampai jam lagi, demam berdarah ini mulai menyangkir. Maka sebelum dia menyebar, sebelum merebak, demam berdarah ini harus kita musnahkan jendik-jendik yang ada. Nah jendik-jendik ini kita turun di setiap kecamatan. Saya minggu ini kedua di Kecamatan Sawah Besar, di Kelurahan GSU ya, RW 3. Dan Alhamdulillah tadi tidak ditemukan jendik yang mengkhawatirkan. Terima kasih pada Bu RW 03 dan teman-teman Jumantik yang terus siaga dan siap, kita lakukan secara persuasif dan kondusif kepada seluruh warga, mudah-mudahan ini tidak ada jendik di RW 03. Kita di RW 03, bukan jumlah, maksudnya periksa ke rumah-rumah setiap Selasa dan Jumat dalam satu minggu. Kita datang ke rumah-rumah, kita suiting ke rumah-rumah. Terus jika memang dia ada jendik, kita akan berikan dia abatuk. Abatuk itu diberikan dari Kelurahan. Kita bagiakan untuk rumah-rumah. Terima kasih. Terima kasih.